Budaya masyarakat urban saat ini terus berkembang melalui logikanya sendiri. Peragam mitos pun muncul, sehingga kaum urban memiliki ramalan dan perhitungan yang menarik. Hal ini disampaikan oleh sastrawan Seno Gumira Ajidharma dalam kuliah tamu Togelismus Urbaning Room di Kedung Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Seno melihat tema ini menarik karena semua orang saat ini menuju urban dan diharapkan tetap memiliki nalak kritis dalam melihat dan menyikapi berbagai hal baru yang terus berkembang. Lebih tak kurang itu adalah budaya meramal kode buntut, kode loteri yang tidak saya pentingkan keberhasilan menebaknya tapi bahwa dalam proses itu menghidupkan kode-kode budaya yang menjadi mitos yang kemudian terwujud dalam lembaran-lembaran atau teks-teks ramalan yang menarik jika itu diperiksa sebagai korpus keberlangsungan budaya. Oke, baik. Lalu apa sih dampak budaya urban terhadap pola pikir masyarakat saat ini? Menurut pandangan apa sendiri? Ya, dampak itu tidak bisa berakibat negatif saja atau positif saja ya. Ya, di luar urban nggak ada kan. Semuanya urban hari ini gitu. Jadi, ya seperti apa yang kita hidupi sekarang, ya dia perlu menurut saya dihidupi secara kritis. Bukan hanya dinikmati, tapi disikapi secara kritis supaya tidak mubahsir. Oke, baik. Lalu bagaimana sih kerenasi muda ini bisa memahami konsep-konsep tukulismus dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dia belajar. Ya, itu kan perlu teori, perlu kuliah dulu, perlu baca. Nah, ya baca. Dia mesti baca berbagai bidang ilmu yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk membongkar hal-hal yang selama ini diabaikan tersebut. Seno mengajak anak muda terutama mahasiswa untuk aktif membaca sebagai literatur untuk menjaga daya kritisnya. Sehingga, nalar akademik dan sosialnya dapat dengan jernih membaca tanda dan hitungan dinamika urban dengan lebih bijaksana. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV.